Halo, kembali bersama saya Andi Setiadi di serinya Bajar Excel Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang Google Sheet Karena di grup ada yang bertanya tentang Google Sheet ya Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah link antar sheet di Google Sheet Nah, di sini saya akan membahas dengan 3 cara Yang pertama yaitu menggunakan insert link Yang kedua menggunakan rumus hyperlink Yang ketiga menggunakan makro atau abscript ya, dengan menggunakan tombol Langsung kita bahas bagaimana caranya membuat sebuah link antar sheet di Google Sheet ya Oke, sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan jika ada video baru ya Oke, langsung kita bahas dengan cara pertama bagaimana membuat sebuah link antar sheet di Google Sheet ya Nah, sebelum saya mulai, di sini saya baru mempunyai 1 sheet ya Saya tambahkan dulu dengan menekan tanda plus di sini ya Sebanyak 5 kali Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, Sheet 4, dan Sheet 5 Jadi sekarang, saya sudah memiliki 5 sheet yang berbeda ya Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, 4, dan 5 Oke, sekarang kita akan mulai dari cara pertama ya Bagaimana kita membuat link antar sheet dengan menu Insert Link Nah, untuk cara pertama Pertama arahkan ke cell yang ingin kita buat link ya Misalkan saya arahkan ke B2 Kemudian pilih Insert, lalu pilih Link Atau juga bisa menggunakan klik kanan ya Klik kanan, lalu pilih Insert Link Setelah itu, silakan isikan dengan teks yang ingin ditampilkan Misalkan saya isikan dengan link ke Sheet 2 misalkan ya Setelah itu arahkan ke Sheet and Name Rank Lalu pilih Sheet yang ingin dituju Misalkan di sini saya akan arahkan ke Sheet 2 ya Berarti saya pilih Sheet 2 Klik, maka akan dibuatkan link ke Sheet 2 di sini ya Jadi jika ingin pergi ke Sheet 2 Tinggal klik di sini Lalu klik Sheet 2 Jadi dua kali tombol ya Saya ulangi lagi Klik di sini, lalu klik Sheet 2 Maka pindah ke Sheet 2 Nah, itu cara pertama dalam membuat link antar sheet dengan menu Insert Link ya Tarannya mudah Tinggal arahkan ke cell-nya Lalu Insert Link Sheet and Name Rank Lalu pilih Sheet 3-nya Maka otomatis dibuatkan Sheet 3 ya, link-nya Klik, klik Sheet 3 Maka dia berpindah ke Sheet 3 Nah, itu cara pertama dalam membuat link antar sheet dengan menggunakan menu Insert Link ya Oke Cara kedua, kita bisa menggunakan yang namanya rumus Hyperlink Caranya seperti ini Misalkan kita akan menuju ke Sheet 4 Di sini ya, Sheet 4 Kemudian arahkan ke sini, ke URL Kopikan dari tanda pagar seti ini Sampai ke ujung Kita copy Lalu kembali ke C1 ya Nah, di sini tinggal gunakan rumus Hyperlink Sama dengan Hyperlink Di sini URL disi dengan URL tadi Pastikan ya Dengan di api tanda petik Koma atau titik koma ya Silahkan sesuaikan dengan settingan Google Sheet masing-masing Di sini ada link label Silahkan isikan dengan link yang akan ditampilkan Seperti ini ya Link ke Sheet 2 atau Sheet 3 seperti ini Misalkan saya akan tuliskan labelnya adalah Link ke Sheet 4 ya Sheet 4 Petik lagi Tutup dan Enter Maka otomatis dibuatkan Hyperlink Ke Sheet 4 ya Salahnya sama Diklik di sini Lalu pilih Sheet 4 Maka dia akan berpindah ke Sheet 4 Itu ya Nah, itu cara kedua Dalam membuat link antara Sheet Dengan gunakan rumus Hyperlink Seperti ini ya Jadi kita copykan GID-nya Misalkan kita akan buat lagi ya Dari sini akan menuju link ke Sheet 5 Buka Sheet 5-nya dulu Copykan GID-nya Dari sini ya Sampai ke tanda pagar Copy Kemudian masuk lagi ke Sheet 1 Gunakan rumus Hyperlink Sama dengan Hyperlink WL-nya yang tadi Kemudian isikan link label ya Yang ditampilkan Misalkan Sheet 5 Sheet 5 Tidak petik dan tutup Enter Maka dibuatkan link otomatis Ke Sheet 5 ya Seperti ini Diklik Maka dia berpindah ke Sheet 5 Nah, itu cara kedua Dalam membuat link antara Sheet Di Google Sheet ya Dengan gunakan rumus Hyperlink Nah, untuk cara pertama dan kedua Itu sama ya Prinsipnya Yaitu menggunakan link seperti ini Ada-ada dalam cell Jadi kita perlu mengklik dua kali Klik Lalu klik lagi Untuk menuju ke Sheet yang di tujuh ya Jadi dua kali klik Oke Nah, untuk cara ketiga Kita bisa menggunakan tombol Dengan menggunakan Apps Script ya Atau makro dalam Google Sheet Nah, caranya seperti ini Silahkan sediakan tombol Atau Buat tombol Kemudian insert Lalu masukkan ke image Image over the cell Silahkan uploadkan Tombol yang dimaksud ya Saya apokan dulu Yang punya saya Misalkan saya buat yang ini Button 1 ya Oke Nah, ini adalah Tombol untuk Sheet 1 Saya simpan di sini ya Oke Saya akan upload semuanya Di sini ada lima tombol Atau lima sheet Berarti kita buat lima tombol ya Saya akan upload dulu semuanya Nah, untuk gambarnya Sudah saya uploadkan semuanya Di sini ada tombol Untuk sheet 1 Tombol sheet 2 sheet 3 sheet 4 dan 5 Nah, ini masih bentuk gambar ya Belum ada stripnya Belum bisa digunakan Oke, sekarang kita akan Membuat tombol ini Bisa di klik ya Jadi nanti ketika di klik Sheet 1 Dia akan ke Sheet 1 Klik Sheet 2 Dia akan berpindah ke Sheet 2 Dan begitu seterusnya Jadi kita akan menambahkan Script ke dalam Setiap tombolnya Misalnya seperti ini Pertama teman-teman buka dulu Extension Lalu pilih Apps Script Nanti akan membuka Script Editor dari Apps Script ya Tunggu sampai terbuka Oke, sudah terbuka ya Di sini sudah ada Punction by Punction Nah, kita akan buat Punction Global ya Agar nantinya digunakan oleh Semua tombol Karena ini kan ada 5 tombol ya Tombol 1, 2, 3, 4, dan 5 Jadi kalau kita buat Pertombol Itu tentu akan panjang Scriptnya Jadi kita akan buat dulu Punction Global yang bisa digunakan oleh Semua tombol Oke, kita buat misalkan Punction Link Antar Sheet Punction Link Kita ganti ya ini ya Dengan Link Antar Sheet Oke Setelah itu kita akan gunakan Parameter Yaitu nama sheet ya Agar nantinya kita gunakan Untuk berpindah sheet Parameternya adalah Nama sheet Kemudian nanti Saya akan gunakan lagi Parameter untuk Baris dan kolom Baris dan kolom Tujuannya agar nanti Kita bisa menentukan Ke baris mana Atau kolom mana Si sheet berpindah ya Selagi nama Itu ada juga baris dan kolom Oke Selanjutnya Saya akan buatkan variable Par Misalkan SHT Itu adalah Species App Titik GetActive Titik GetSheet ByName Ini gunakan Kurung ya Titik GetSheet ByName Nama sheetnya adalah Kita gunakan Dari parameter ini ya Yang kita inputkan nanti Nama sheet Berarti disini ada Nama sheet Titik Koma Setelah itu kita gunakan Lagi variable Untuk menentukan Ranknya ya Dari baris dan kolom Kita gunakan Misalkan rank Itu diisi dengan SHT Titik GetRank Dalam kurung Rownya dari baris Dan kolomnya dari kolom ya Kolom Titik Koma Setelah itu tinggal ActivePet ya Untuk mengaktifkan Sheetnya Itu dengan SHT Titik ActivePet Titik Koma Dan juga Untuk mengaktifkan ranknya Kita bisa gunakan Titik Kita bisa gunakan Rank Titik ActivePet juga Titik Koma Itu untuk Menggunakan Punction Link Antarsheet Jadi kita gunakan Species App GetActive Sheet by Name Dari nama sheet Lalu kita akan aktifkan Dan juga ranknya kita aktifkan Nah itu untuk Punction Globalnya Nah sekarang kita akan Buat fungsi Untuk tiap tombolnya ya Ini kan baru Punction Global Kita buat fungsi Untuk tiap tombol ini Gartip digunakan Kita buat dulu Dari tombol 1 ya Kita buat berarti Punction Misalkan Tombol 1 Kita buat Tension Untuk tombol 1 ya Nah disini cukup mudah Tinggal gunakan saja Dengan link Antarsheet Sepasi Nama sheetnya apa Nah disini Itu ada Sheet 1 ya Berarti Tombol 1 Kita akan gunakan Link ke sheet 1 Nama sheetnya Adalah sheet 1 Sesuaikan namanya ya Sheet 1 Koma Basisnya kemana Misalkan kita akan Pilih ke A1 ya Berarti 1,1 Itu jika ingin Memilih ke A1 ya Nah untuk tombol lainnya Juga sama ya Tinggal ini copy Kita copy Kita buat disini ya Tombol 2 3 4 Dan 5 Kita ubah ya Tombol 2 Ini tombol 3 Tombol 4 Dan tombol 5 Tombol 2 Dia akan Link antarsheet ke Sheet 2 Misalnya kita akan Ubah Bukan ke 1 ya Misalnya kita akan Aktifkan Sheet 2 Di B3 Misalkan Berarti barisnya Baris ketiga Kolomnya kolom kedua Atau kolom B Yang ketiga Kita agar gunakan Misalkan Ke baris ke 4 Misalkan Kolomnya kolom C Berarti 3 ya Ini sheet 4 Kolomnya Misalkan kolom Ke Satu Barisnya Misalkan baris 2 Yang ke 5 Misalnya kita akan Buat ke Kolom 4 Beresnya Misalkan baris 2 Ini contoh saja ya Sudah beres Sekarang tinggal Kita save Kita simpan Sudah beres Sekarang Kita akan Gunakan ini ya Tombol 1 Tombol 2 3 dan 4 Dipasukkan ke Tombolnya masing-masing Setelah seperti ini Klik di gambarnya Lalu Disini ada Tombol 3 ya Klik Lalu pilih Assign script Tuliskan Yang tadi ya Yaitu tombol 1 Tombol 1 Dan ok Yang ini juga sama Kita gunakan Assign script Lalu gunakan Tombol 2 Oke Saya copy saja ya Biar cepat Tombol 2 Oke Yang ini juga sama Klik Assign script Tombol 3 Oke Juga sama Assign script Tombol 4 Oke Dan ini juga sama ya Assign script Dan tombol 5 Oke Nah ini Kalau dijalankan Dia akan meminta Authorize ya Kita klik satu kali Disini misalkan Running script Dan dia meminta Authorize required Kita continue Klik emailnya Addspend Go to Untitled project Lalu allow Nah itu Race hanya muncul Ketika pertama kali dijalankan ya Untuk selanjutnya Tidak akan muncul lagi Oke Sekarang kita akan klik lagi ya Di sheet 2 Klik disini Maka dia akan berpindah Ke sheet 2 Klik sheet 4 Dia juga berpindah Ke sheet 4 ya Nah itu Menggunakan Upscript Cara ketiga Menggunakan Upscript ya Nah itu cara ketiga Adalah membuat Link antar sheet Di go sheet Dengan menggunakan Tombol ya Dengan menggunakan Upscript Ini contohnya Skill sheet 5 Dia akan berpindah Ke sheet 5 Nah untuk scriptnya Setelah ini Kita gunakan Function link antar sheet ya Disini kita gunakan Activate sheet by name Dan masih ada di parameter ya Lalu kita activate Disini Lalu tiap tombolnya kita buat Link antar sheet Nama sheetnya apa Dan kolom keberapa Dan bagis keberapa Seperti ini ya Nanti script ini saya akan simpan Di depsisi ya Untuk memudahkan teman-teman Oke Nah itu 3 cara yang bisa dilakukan Untuk membuat link antar sheet Di go sheet ya Yang tadi pertama Menggunakan menu insert link Yang kedua Menggunakan hyperlink Yang ketiga Menggunakan tombol Dengan upstrip Jadi silahkan Gunakan yang mana saja Sesuaikan dengan Secara masing-masing ya Oke Terima kasih sudah menonton Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Dan juga di share Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton